Mencari berkah di bulan suci Ramadan merupakan tujuan setiap umat Islam, terutama bagi orang yang menjalankan berpuasa. Ada pun hikmah yang kita dapat saat berpuasa yaitu secara jasmani diri kita diberikan kesehatan badan, dan secara rohani bisa melatih diri kita untuk bisa menahan kesabaran dari segala cobaan. Imam Masjid Al-Hikmah Sabrudin Said mengatakan, selain nikmat sehat jasmani dan rohani yang didapat, pada bulan Ramadan kita juga diajarkan merasakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu dan menginfakkan harta untuk orang miskin. Karena di dalam Al-Quran bersedekah tidak membuat miskin, tapi justru membuat harta semakin bertambah. Sehingga kita setelah lepas Ramadan ini, kita bisa menahan emosi kita. Kalau biasa kita rakus, mencari nafkah, mencari harta, kalau sekarang ini, kalau kita dapat harta, kita bagikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Ini sopih hikmah yang sangat. Artinya melatih juga kita untuk merasai kehidupan orang lain. Berpuasa itu kan kita menahan lapar. Bagaimana kita melihat orang yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penghasilan, yang makan kadang-kadang sehari, makan kadang-kadang tidak, anak is itulah.